Cidra bau sudah berapa lama nih? Cidra bau 2 bulan Oh 2 bulan Cidra bau 2 bulan Mantap bro Ini saya gak mau kalah ini Kita akan rilis ini Jadi teman-teman semua Penghobi olahraga gym Hati-hati Cidra ini disebabkan Banyak faktor Yang adalah overuse Yang kedua adalah Istilahnya kurang pemanasan Gisinya juga Capek ini juga Kelelahan dipaksa Itu bisa menyebabkan cidra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama lagi dengan saya Arief Setiawan MCO Masas jadolahraga Kali ini MCO dapat pasien dari Semarang saja Ini dengan mas siapa? Faris Mas Faris ini Hobinya adalah nge-gym Iya kan? Nge-gym Ini kebetulan mas Faris ini mengalami cidra bau Sudah berapa lama nih? Cidra bau 2 bulan Oh 2 bulan Cidra bau 2 bulan Ini biasa umum dialami oleh yang ahli Bukan ahli ya Yang sukanya nge-gym Cidra bau Cidra pinggang Ini biasa Pergelangan tangan Nah ini mas Faris ini Kebetulan cidra 2 bulan ini Coba dicek Nah ini gak bisa naik ini Dia gak tau apanya Oh ternyata ini pak ya Ini gak bisa Coba yang kiri Wah bisa Coba tangannya gini Sekarang lepas basunya Mantap bro Ini saya gak mau kalah ini Ini kan keliatan sekali ini Ini kok sakit ini Ayo Ini kan gak apa-apa Jadi ini Wow Apalagi ini ya Wuih Apalagi ini ya Oh Ini sebenernya mas Faris Sudah ketiga kalinya kesini Ya Ya ketiga kalinya Ya tiga kalinya Sudah hafal Dia gak mau Informasi yang lain ya Sudah tau Terus ini gitu Wah ini Ini kan beda mas ini Oh iya Ini kan Oh Ya kita akan rilis ini Ternyanya nih Oh 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 Iya mas Ini Inilah contoh dari sakit ini Ini Kuris Amas Tutup Tutup Oh Oh Wih Sakit ini Wah Oh Hmm Satu dua Ngejimnya dimana No Limits namanya Oh Teman-teman ini udah tau ya Iya Udah tau MC udah tau Belum Belum tau Loh Yang waktu aku update Cidra Lawan Beven Pada tau Pak Arief Pak Arief Halo Sakit Ini Belum sakit Sakit ini Sakit ini Masuk merah semua Sakit tak Sampai Oh Coba ini Beda ya Inilah Kalau Eh Oh iya ini kalau dibiarkan aduh susah semakin lama semakin sakit semakin susah tadi sakit ya tadi sakit ya mau ini cek cek wihihi waaah tadi seberapa tadi ah roomnya 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 lebih luas ya ya belum selesai apa sudah selesai tadi sakit ya oh ya Oh senyum sudah senyum apa terlalu kenceng saya coba gitu jadi semuanya ada ya kena sini ya ini udah jadi temen-temen itu di sana itu temen sih ya kalau bahunya coba cek itu wah ini overuse overuse itu mengakibatkan spasmo penemukan sama ya tandanya kecapekan sakit dah nih Oh nggak sakit katanya wuih halo ini cek lagi kena kenapa yang sakit tadi selain ini tapi beda tau sudah sakitnya kan beda sama kalau misalkan tidur tadi nggak tahu awalnya coba kita akan reposisi dulu wah merah semua yang langsung tubuh kamu kulitnya putih ini harus otot kecilnya dilatih ini kan jangan otot besarnya jadi otot kecil itu juga pendukung jangan lihat otot yang besar wah ini tapi otot kecilnya itu kan kan prinsip kan dari otot besar baru otot kecil kan nah itu jadi jangan otot besar saja inilah yang menyebabkan cedera itu ini jadi ada lemah itu jadi kapasitas ototnya sama beban ini lebih besar bebannya jadi suruhnya melatih otot-otot yang kecil ya harus dilatih bukan kecil harus balance besar kecil harus dilatih supaya apa kapasitas itu meningkat jadi kalau kapasitas meningkat bebannya tinggi tetap kuat tapi kalau kapasitas sama beban kalau gindih apa kena ini? ini harus bagaimana ini? dan untuk melatih ini kan butuh namanya program mana itu loh programnya udah tahu pasti kan disitu harus pahami itu itu jadi mengapa bisa terjadi seperti ini? adalah kapasitas sama beban lebih besar bebannya yang kedua terjadi namanya overuse penggunaan yang berlebih full oh iya iya apa seminggu full? 5 sampai 6 oh iya ini ya nggak boleh gitu kalau 5 mungkin lah kalau 6 nggak boleh gitu ini mungkin minggu keberapa itu dua kali yang lainnya kan nggak ini terus ya gitu pokoknya jangan sampai lebih dari dua kali 24 jam atau dua hari jangan sampai istirahat dua hari lah harus aktif harus? iya pokoknya dua hari harus aktif jangan sampai tiga hari kalau tiga hari ya akan turun akan mengalami kepenurunan itu oke saya cek lagi sudah oke iya tadi kan gini ya jadi udah oke ya jadi teman-teman semua penghobi olahraga gym hati-hati cedera ini disebabkan banyak faktor yang adalah overuse yang kedua adalah istilahnya kurang pemanasan gisinya juga capek ini juga kelelahan dipaksa itu bisa menyebabkan cedera gitu ya oke mungkin itu informasi ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih